Kita harus menggali dimensi ini, kita harus lebih dekat dengan roh Allah, itulah sebabnya roh kudus dicurahkan untuk kita, agar supaya gereja berpikir seperti Yesus, gereja menjadi seperti Yesus. Orang yang punya roh kudus akan bertumbuh dalam pengenalan, bukan pengetahuan, pengenalan agar Allah, mengenal dia dari dalam, siapa lebih mengenal Allah kecuali rohnya. Satu roh kudus, 18 tuayan, 18-nya, 9 buah sepulang karunia, all for the judge. Jadi keintiman dengan Tuhan itu seperti sumber yang tidak pernah berakhir. Orang lain dekat dengan Anda, mereka pun kepenuhan, orang lain dekat dengan Anda, mereka dikuatkan, orang lain dekat dengan Anda, mereka dihiburkan, orang lain dekat dengan Anda, mereka jatuh cinta dengan Tuhan, orang lain dekat dengan Anda, mereka dilepaskan, orang lain dekat dengan Anda, mereka disembuhkan, orang lain dekat dengan Anda, mereka mendapat jawaban. Terima kasih. Kau segalanya. Kau telah layakkan kehidupanku. Kau telah layakkan kehidupanku. Kau telah layakkan kehidupanku. Kau telah layakkan kehidupanku. Oh, ku tinggikan engkau Tuhan. Melebih segalanya. Lebih dalam ku menyemak. Dalam ronan kenara. Selamanya. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Daramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa. Lukiskan indahnya kau Tuhan. Bagimu segala pujian. Dan kemuliaan. Bagimu Tuhan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyemak. Dalam ronan kenara. Ku tinggikan engkau Tuhan. Kaum saun. Kasih Hannai. Tapi ku dan baeng dan fi. Ku menyemak. Ku tinggikan engkau Tuhan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Ku tinggikan engkau Tuhan. Mu Valley. Selamanya kau Tuhan Selamanya kebesaranku Tuhan Dinyatakan atas kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Segalanya lebih dalam Selamat menikmati Dalam roh dan kenalan Selamanya Haleluya Terima kasih Haleluya Haleluya Kalah segalanya Dalam Kau selalu ada Tuhan Kau Engkau Tuhan Engkau Tuhan Melebih Segalanya Lebih Haleluya Haleluya Kau nyanyi Haleluya Kau nyanyikan Haleluya Tuhan 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 Taguh Tuhan 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 Kau serta ku, tak usah ku bimbang Kau di dalam ku, tak usah ku cemas Kau pengirin Kita bangkit berdiri bersama-sama Dan katakan di hadapan Tuhan Katakan puja ku bagi dia Haleluya Ku nyanyi haleluya Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Kau hebat Tuhan Aja dan pernyasa berkuatamu Ku nyanyikan Haleluya Ku nyanyi haleluya Yesus Ku nyanyi haleluya Sungguh kau hebat Aja dan pernyasa Perkuatamu Hebatan, sungguh kau hebat Sungguh kau hebat Aja dan pernyasa Aja dan pernyasa Aja dan pernyasa Perkuatamu Sungguh kau hebat Aja dan pernyasa Aja dan pernyasa Di hidupku Haleluya Suarakan haleluya Berikan tepuk tangan bersama-sama seperti ini Mari kita nyanyi sama-sama Aku kan bersuka karena kasihmu Menari menguji kebesaranmu Karena kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersoran Sebab mengalami Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber ketuatan Katakan ku hidup Ku hidup untuk menyenangkanmu Yeay Come on Haleluya Biar kesetiaanmu Tuhan Terus menuntut kami Bahwa kami masuk dalam rencana Mari semua yang percaya nyanyikan sama-sama Aku kan bersuka karena kasihmu Amen Menari memuji kebesaranmu Karena kau Karena kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku pun bersoran Sebab mengalami Allah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sumber ketuatan Ku hidup Ku hidup untuk menyenangkanmu Terus menyenangkanmu Yeay Yeay Alleluya Lagi katakan Aku kan bersuka karena kasihmu Amen Menari memuji kebesaranmu Karena kau Kau yang terhebat Kau layak ditinggikan Jiwaku Alah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sungar kekuatan Ku hidup Ku hidup untuk menyenangkanku Katakan sama-sama Kau alah yang setia Selalu bersamaku Selalu bersamaku Yesus Tuhan mulia Yesus Tuhan mulia Ya Tuhan Hidupku milikmu Alah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus Tuhan mulia Kau sungar kekuatan Ku hidup Ku hidup untuk menyenangkanku Alah yang setia dan benar Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus Tuhan mulia Alah yang setia dan benar Ku hidup untuk menyenangkanku Terima kasih. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara kekuatan. Kau menara. Dan kota pelindungan. Oh, ku masih selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hati ku percaya. Walau bumi berkonca. Gunung-gunung beranjang. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lagi semua yang percaya katakan Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan masmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kau menara. Kau menara. Kau menara. Dan kota pelindungan. Rumah selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi berkonca. Gunung-gunung beranjang. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Hanya kau Tuhan. Allah yang kasihat dan berkuasa. Allah yang setia sampai selamatkan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Nyatakan pujianmu. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi berkonca. Gunung-gunung beranjang. Namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lagi. Lagi. Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Lagi semua bertepuk tangan Sama-sama Kami percaya Satu-satunya Tuhan Alleluia Ku naikkan syukur Buat segala perbuatanmu Dan kasihmu Di dalam hidupku Amin Ya dan terbuktu Betapa besar kasihku Sungguhku Kagum akan engkau Yesus Yesus kau lah Segalanya Menlebihi semua Yang ada padaku Yesus kau lah Segalanya Seutuhnya ku berikan Hatiku Untukmu Lagi Ku naikkan syukur Ku naikkan syukur Buat segala perbuatanmu Kasihmu Di dalam hidupku Ya dan terbuktu Ya dan terbuktu Kasihmu Tuhan Yang terbuktu Kasihmu Tuhan Kasihmu Tuhan Kasihmu Tuhan Kasihmu Tuhan Bagi dia Yesus Tuhan Yang layan terima pujian Dan penyembahan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau lah Segalanya Melebihi semua Yang ada padaku Yesus kau lah segalanya Seuntuhnya ku berikan hatiku untukmu Yesus kau lah segalanya Berlebih semua yang ada padaku Yesus kau lah segalanya Seuntuhnya ku berikan hatiku Seuntuhnya ku berikan hatiku Seuntuhnya ku berikan hatiku untukmu Say Jesus Kami berikan segala sorak-sorak kemudian hanya bagi Tuhan Yesus Lebih meriah lagi mari berikan tepuk tangan hanya bagi dia Bapak Ibu sudah sekalian Dan saya persilahkan duduk kembali Wow puji Tuhan Sungguh luar biasa kita semua bisa berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan Biarlah shalomnya itu damai sejahtera dari Tuhan kita mengalir dalam setiap kehidupan Anda Bagaimana kabarnya Anda semua Bapak Ibu sudah sekalian Oke saya percaya Anda bisa lebih keras lagi dari itu Bagaimana kabarnya setiap jemaat sekalian Wow Anda begitu luar biasa Setiap situasi kehidupan apapun yang Anda hadapi hari-hari ini Mau sesuatu yang menyenangkan Sesuatu yang mungkin membahagiakan Maupun mungkin ada sebuah tantangan Pergumulan Tetapi kalau kita bisa mengatakan Tetap luar biasa Inilah waktunya kita juga terus mau mengucapkan syukur hanya kepada Tuhan kita Amen Sudahkah Anda mengucapkan syukur kepada Tuhan Sepanjang hari ini Bapak Ibu Sudara Dari tadi pagi Anda bangun sampai saat ini Yang sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan siapa coba Bisa lambangkan tangannya Oh puji Tuhan Anda semua benar-benar jemaat Tuhan yang luar biasa Dan saya juga ingin menyambut Anda semua Bapak Ibu Sudara Khususnya bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah di gereja Marsyaron di tempat ini Tentu saja bukan suatu kebetulan Kalau Anda bisa berada di tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami Dan Tuhan yang menuntun setiap kehidupan Anda Karena itu kami ingin menyapa Anda semua yang baru pertama kalinya hadir beribadah di tempat ini Bisakah Anda melambaikan tangannya di tempat dimana Anda duduk? Bapak Ibu Sudara ada gak? Oh puji Tuhan sekali lagi bisa lambaikan tangannya dimanapun Anda berada? Wow mari kita berikan sambutan bagi setiap mereka yang baru pertama kali hadir dengan ucapan Welcome home Berikan tepuk tangan bagi mereka yang baru hadir di tempat ini Oh puji Tuhan Dan Bapak Ibu Sudara sekalian Apabila Anda belum memiliki tempat secara menetap untuk beribadah secara rutin Di gereja manapun di kota Surabaya ini Maka kami mengundang Anda supaya bisa secara rutin hadir beribadah di tempat ini Dan tentu saja saya juga ingin menyapa Anda semua Setiap jemaat yang sedang mengikuti live streaming ibadah gereja mawar syaron ini Dimanapun Anda berada Pastinya Anda juga mengalami hadirat Tuhan Ketika Anda membuka hati Anda kepada hadiratnya Percayalah ketika Anda berdoa Sama-sama kita memuji menyembah Tuhan Anda mendengarkan kebenaran firmanya Hidup Anda pun juga akan mengalami perubahan Dan mari Bapak Ibu Sudara kita juga mau menyiapkan hati kita Untuk kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan Dan ada beberapa pengumuman penting yang perlu saya bacakan bagi Anda sekalian Ini sehubungan dengan ibadah perayaan Natal kita Bulan Desember mendatang Siapa di tempatnya yang bersuka cita? Bulan depan kita memasuki bulan Desember yang adalah Bulan Natal Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus ya Tentu saja kita jangan sampai hadir sendirian di dalam ibadah Natal Ajak setiap rekanan Anda, keluarga Anda Bersama-sama kita memeringati dan hadir di dalam ibadah Natal Karena itu Bapak Ibu Sudara Untuk mengatur kehadiran di dalam ibadah Supaya bisa berlangsung dengan baik Perlu dilakukan pemesanan tiket Natal ya Pemesanan tiket Natal secara online Sudah dapat dilakukan melalui aplikasi MyGMS Jadi bagi kita semua yang tentu saja sudah memiliki gadget Smartphone tentu saja Anda bisa mulai Pastikan aplikasi MyGMSnya itu bisa digunakan Pemesanan tiket Natal secara online dilakukan melalui aplikasi MyGMS ini Bisa dimulai besok tanggal 25 November Mulai jam 6 sore Hingga 1 Desember 2019 jam 9 malam Pemesanan tiket online ini hanya dapat dilakukan oleh jemaat yang sudah memiliki nomor induk jemaat atau NIJ Jadi pastikan sekali lagi mengenai nomor induk jemaat Anda sudah benar-benar terdaftar secara resmi di gereja Marsyaron Dan kemudian sebelum melakukan pemesanan Pastikan nomor handphone dan alamat email Anda itu juga sudah terdaftar di MyGMS Jika Anda berhalangan untuk hadir mengambil tiket Anda pada hari yang telah ditentukan Anda dapat menggunakan fitur titip tiket Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat melihatnya juga di aplikasi Dan kemudian informasi lebih lanjut tentang ketentuan pemesanan tiket dapat menghubungi melalui line Linenya adalah at GMS event atau melalui Instagram yaitu at GMS Church Dan kemudian Bapak Ibu Saudara khususnya bagi Anda juga yang memiliki anak-anak Maka dari penggembalaan anak Eagle Kids Eagle Kids mengadakan Natal dengan drama spesial yang bertema Ribbon for the King Yaitu akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Di tempat ini bersama Pastor Philip Mantova Ada dua kali jam ibadah untuk Natal anak-anak Eagle Kids ini Yaitu jam 4 sore dan jam 7 malam Anda bisa memilih dan langsung membawa anak-anak Anda untuk datang Sekali lagi acara ini gratis Ajak anak-anak Anda, anak-anak saudara atau rekan Anda Untuk mengalami Tuhan di dalam ibadah Natal Eagle Kids ini Dan Bapak Ibu Saudara ini adalah akhir dari bulan November Tentu saja sepanjang bulan November ini Dari antara Anda sekalian ada yang berulang tahun Bisakah saya tahu siapa yang berulang tahun sepanjang bulan November ini? Bisa lambaikan tangannya sebentar coba Siapa yang berulang tahun? Oh saya melihat banyak yang mengangkat tangannya ya Selamat ulang tahun, happy birthday buat Anda Dan selain yang berulang tahun, yang merayakan ulang tahun pernikahannya Sepanjang bulan November ini, ada nggak? Ya pasangan suami istri merayakan ulang tahun pernikahannya Di bulan November, oh saya juga melihatnya Happy wedding anniversary dan bila tidak keberatan Anda yang berulang tahun di bulan November dan merayakan wedding anniversary-nya Bulan November ini, mari saya undang bangkit berdiri Karena kami akan mendoakan secara khusus Mana tadi? Yang berulang tahun bulan November, silakan bangkit berdiri Ya silakan, terima kasih Bapak Ibu Siapa lagi yang merayakan wedding anniversary-nya Ulang tahun pernikahan bulan November, silakan berdiri juga Bila datang bersama pasangan, bersama pasangan berdiri Oh kasih tepuk tangan bagi mereka dan Happy birthday, happy wedding anniversary Mari Bapak Ibu Saudara Anda yang berada di sebelah kiri kanannya Kita arahkan tangan kepada mereka, kita akan mendoakan Oh terima kasih Bapak di sorga Sungguh hari ini begitu luar biasa Kami melihat setiap rekan-rekan kami, setiap anak-anakmu ya Tuhan Yang sedang memperingati ulang tahunnya sepanjang bulan November ini Kiranya kasih setiamu, damai sejahteramu mengalir Di dalam setiap kehidupan, anak-anakmu yang berulang tahun di bulan November ini Engkau yang memberikan kesehatan Engkau yang memberikan umur yang panjang Di dalam nama Tuhan Yesus Selalu ada penjagaan dan pemeliharaan secara khusus dari Tuhan Di dalam setiap kehidupan mereka Dan biarlah ya Tuhan, tanganmu yang senantiasa menuntun setiap masa depan mereka Indah, penuh dengan pengharapan Kami berdoa biarlah setiap wishes, setiap permohonan Yang sudah mereka gumulkan selama ini Yang sudah mereka cita-citakan, mereka idam-idamkan Mereka beroleh penggenapannya daripadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa ya Tuhan sungguh Bagi setiap pasangan suami istri Yang juga meraihkan wedding anniversary-nya Di bulan November ini juga Engkau yang memberikan keharmonisan Memberikan pertumbuhan secara rohani Satu sama lain boleh saling mengenal Lebih akrab lagi Pasangan suami istri yang diberkati Sehingga boleh menjadi berkat bagi keturunan mereka Anak-anak dan cucu pun juga Mengalami jamahan berkat dan perlindungan dari Tuhan Tuhan kau yang juga memberkati apabila ada pergumulan Dalam kehidupan rumah tangga mereka Baik dalam kondisi keuangan Juga dalam kondisi keluarga Apabila juga mereka sedang mengidam-idamkan Untuk memiliki keturunan Engkau membukakan buah kandungan mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Sungguh ya Tuhan Ada penyertaan dan pemeliharaanmu yang luar biasa Kami naikkan segala ucapan syukur kami kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa yang percaya Sama-sama kita katakan Amin Mungkin sebelah kiri kanannya bisa kasih salam Buat mereka katakan Happy birthday loh ya Happy wedding anniversary Wow Anda semua luar biasa Dan baik Bapak Ibu Saudara Kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Mari bersama-sama sekali lagi kita satukan hati Di dalam doa Kami naikkan ucapan syukur kami Kepada Engkau Bapak yang kekal Engkau lah Raja di atas segala Raja Memerintah dan berkuasa Atas setiap kehidupan kami Engkau lah yang memegang kedaulatan tertinggi Dalam hidup kami ya Tuhan Kami adalah anak-anakmu Dan biarlah pada saat ini kami ingin memberikan Persembahan yang terbaik Hanya kepadamu ya Tuhan Terimalah persembahan kami ini Dan biarlah hidup kami senantiasa berkenan Menyenangkan hatimu senantiasa Terima kasih ya Tuhan kami memberikan persembahan Dengan penuh ucapan syukur Dan biarlah hati kami Senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur Yang begitu berlimpah hanya kepadamu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mencapkan syukur Yang percaya sama-sama kita berkata Amen Mari memberi yang terbaik bagi Tuhan Rasa syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Merupakan ekspresi dari hati yang berkelimpahan Melalui ucapan syukur Kita berkata kepada Tuhan Kita tidak khawatir akan apapun Selamat Tuhan beserta kita Shalom, welcome to our church Dan berikut pengumuman untuk minggu ini Rabu ini ibadah MS Sundan dengan pembicara PDP Rebecca Lipi Jam 10 pagi bertempat di Vision Building Lantai 13 Marvel City Di waktu yang sama Ibadah MS Senior dengan pembicara Daniel Kurniawan Handoko Bertempat di ruang sanctuary Vision Building Lantai 1 Marvel City Ibadah doa malam Jumat ini akan dilayani oleh pendeta Antoni Mulyono Jam 7 malam bertempat di Seabek Convention Hall Son of God GMS Christmas Celebration dengan pembicara Pastor Philip Mantova Ibadah ini akan diadakan tanggal 22 dan 25 Desember Jam 7 pagi, 11 siang, 3 sore dan 7 malam Bertempat di Seabek Convention Hall Datang dan ajak keluarga, sahabat, serta orang-orang yang Anda kasihi Untuk merayakan Natal tahun ini Sekian pengumuman untuk minggu ini Jangan lupa bersyukur God bless you Yakinlah bahwa setiap anak-anak itu punya keistimewaan sendiri-sendiri Kalian diizinkan karena mulai saat ini milik Tuhan Kalian untuk benih ini kalian menanam Mendidik Tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan Yakin? Dan itu ajak setiap pagi dalam mesbah keluarga Doakan masa depannya Pasan hidupnya Dan semua Mulai dari kecil Sehingga kalian tidak ada kesulitan nanti pada waktu Anak-anak bertumbuh dewasa Remaja dan dewasa Ajak doa Dan kalian jadi pelaku firman Mari kita berdoa Tuhan kami serahkan Delapan anak yang diserahkan pada Siang hari ini Biar diserahkan Engkau ambil seluruh tanggung jawab Masa depan yang sudah Engkau rencanakan Engkau persiapkan Untuk anak-anak yang engkau kasih Dan engkau sendiri akan mengurapi Memberkati setiap anak-anak Dan setiap orang tua Untuk mampungkan mereka Sebagai orang tua yang bertanggung jawab Untuk mereka Menanam dan memberikan Didikan yang baik Dan silahkan engkau memberikan pertumbuhan Sehingga Akan menjadi Orang-orang yang berguna Bagi pelebaran kerajaanmu Berguna bagi bangsa Berguna bagi keluarga Nama Tuhan yang bermuliakan Kuduskan tangan hambamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan ucap syukur haleluya Amin Kami undang Sini jembat bagi berdiri Kita arahkan tangan kanan Menyerahkan anak-anak serahkan Anak Sam Jacob Natamijaya Terimalah kasih karunia Daripada Allah Bapak Kaisitia Tuhan Yesus Dan urapan roh kudus Yang menyertai Dan memakai engkau tepat pada waktunya Berkati kedua orang tuanya Bapak Edwin Dan Ibu Shirley Dan banyak perkara Yang diluar kemampuan Tuhan akan Memakai engkau Nama Tuhan dipermuliakan Berkati anak Bapak 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 Christian Bapak Berkati kedua orang tuanya Bapak 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 Dan Ibu Michelle Nyertai Dan setiap langkah hidupmu Terima kasih Dalam nama Tuhan Yesus Saya bersyukur Amin Tepuk tangan Tuhan Yesus Silahkan duduk Mari arahkan hati kita Kepada Tuhan Bapak Kau setia Bapak Kau mulia Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Lebih Dari harta Kau tunjukkan kasih seti Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu sekarang dan selamanya Kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Bapak Bapak Kau setia Kami berharap hanya Kepadamu Tuhan Sebab engkau lah sumber Segalanya dalam hidup kami Katakan sama-sama Bapak Bapak Kau setia Bapak Bapak Kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih 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 Dari Harta Kau lah Segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau setia Haleluya Syukur kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Bapak yang setia Menyertai kami sampai selama-lamanya Kau Allah yang hidup dalam kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau sentia, Bapak kau sentia Bapak kau sentia, kau tunjukkan Bapak kau sentia, kau tunjukkan Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu Kau menyediakan yang ku perlu Kau setia, kau mulia Bapak kau sentia, kau setia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau mulia Kau setia, kau setia, kau Kau setia, kau setia, kau 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 Diburkan sebelumnya Untuk mengandalkan dia Diberkatilah orang-orang Tidak pernah takut Dengan apa yang dunia Tawarkan Tetapi orang-orang Yang takut akan Tuhan Yang tidak Terjebak oleh Apa yang dunia Tawarkan Berbahagialah orang Yang selalu Mencintai dia Dengan segenap Hatinya Berbahagialah orang Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan Biar siang hari ini Tuhan kami Ditemukan oleh kau Kau menjadi orang yang setia. Orang yang berkenan hidup kepadamu. Mari Bapak. Kami menyerahkan di dalam tanganmu Tuhan. Ibadah ini ke dalam tangan kuasa kasih. Apapun yang sebentar ingin engkau sampaikan. Mari berbicara melalui hambamu. Urapi hambamu. Urapi setiap kami yang mendengar perkataan firmanmu. Apapun yang disampaikan tidak kembali sia-sia. Tertanam dalam hati kami. Membuat kami menyadari bahwa hidup kami adalah pemberian daripadamu. Mari Tuhan. Berikan pengertian. Berikan Tuhan hikmat kepada hambamu untuk menyampaikan kebenaranmu. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami menyiapkan hati, pikiran, telinga untuk ditaburi benih firmanmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firmanmu. Yang percaya katakan. Amen. Puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amen. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Teman baik ya. Dua orang doang. Tuhan baik. Amen. Yes. Saudara, hari-hari ini orang lagi sadar kesehatan nih. Makan sehat, minum sehat, saking sehatnya saudara gak berani makan ini, gak berani makan itu. Sehingga saya teringat ada seorang sahabat saya bilang begini, dia bilang saya biasa suka datang ke salah satu tukang yang suka betulin sepatu. Dia bilang anak zaman sekarang beda Pak, tukang sepatu yang bilang gitu. Bedanya kenapa? Dulu nih, saya waktu mau makan susah gak ada duit. Karena waktu masa susah dia bilang. Sekarang nih, saya ada duit, saya beliin makanan buat anak saya. Enggak dimakan-makan tuh Pak. Saya tanya sama anak saya, kok kamu gak makan sih Papa udah beliin? Takut gemuk gitu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, faktor kesehatan menjadi faktor yang namanya sekarang ini menjadi perhatian buat orang. Orang bukan cuma makan enak, tapi mau makan sehat. Nah hari ini, saya mau ajak saudara, jadilah orang Kristen yang sehat. Jangan jadi orang Kristen-Kristen yang gak sehat. Tapi anda harus menjadi healthy. Anda di Kristen yang healthy. Orang Kristen yang sehat itu seperti apa? Nah ini yang saya mau ajak saudara melihat. Saudara kita akan lihat. Saya akan mulai dari slide. Satu slide. Sebenarnya, saudara, saya lebih enak kalau bicara ini dalam bentuk seminar. Tapi gak apa-apa, karena bisa juga saya kotbahkan buat saudara. Mari kita melihat. Healthy Christianity. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Kalau anda melihat slide berikut ini, saudara, dikeluarkan aja semua itu. Yang empat-empatnya itu. Ya terus. Yes. Healthy Christianity itu utuh. Seimbang. Berdampak, berdampak, menyenangkan. Ketika kita menjadi orang Kristen menjadi stress. Ketika kita menjadi orang Kristen yang gak happy. Ketika kita menjadi orang Kristen yang tidak pernah bisa berdampak dalam hidup. Ketika kita menjadi orang Kristen yang gak seimbang dalam hidup ini. Ketika kita menjadi orang Kristen yang tidak utuh. Sebagai orang Kristen yang utuh. Jadi gak balance dan gak utuh. Maka kita menjadi orang Kristen yang tidak sehat. Menurut saya orang Kristen sehat ini ada empat unsur ini Dia seimbang, dia utuh Keberadaannya saudara Tidak hancur, utuh, tidak berantakan Dan dia berdampak Dan dia menjadi orang Kristen yang happy Menyenangkan Ada banyak orang yang menjadi orang Kristen tertekan Gak sedikit orang Kristen kalau ibadah Rasanya kepengen cepat pulang Di Jakarta maksud saya Datang ke gereja rasanya gak menyenangkan Rasanya tertekan, terikat Begitu pujian selesai Begitu ibadah selesai Keluar gereja happy nya luar biasa Kalau sudah begini berarti ada masalah Berarti dia menganggap kekristenan itu gak enjoy Kekristenan itu harusnya enjoyable Menyenangkan, betul gak saudara? Ya, kalau anda melakukan hal seperti ini Makanya saudara Kita bisa merdeka, kita bisa bahagia Kita bisa ekspresif, kita bisa menyatakan iman Kita kepada Tuhan Kita menjadi antusias jadi orang Kristen Dan bahkan kita melayani Tuhan Tidak lagi ada karena keterpaksaan Tapi kita melayani Tuhan karena kita bersuka cita Kenyataannya saudara Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak seimbang Di Alkitab dicatat Kalau anda baca di dalam satu raja-raja 18 Disitu dijelaskan bagaimana Elia menangkap Nabi-Nabi Baal Dan mereka dibantai oleh Nabi Elia Luar biasa saudara Berarti Elia dengan perkasa dia mengalahkan Nabi-Nabi Baal Tapi di hari yang saat yang sama Ketika dia melayani di dalam satu raja-raja 19 S1-4 kita gak usah baca Dimana dia mendapatkan saudara Intimidasi dari seorang wanita Dari seorang Isabel membuat dia down Jadi dia up and downnya begitu kuat Kekristenan gak boleh punya up and down yang seperti itu saudara Saya mencatat lagi di Alkitab bagaimana ada seorang janda Suaminya Nabi Nabinya mati meninggalkan hutang Menurut saya ini tidak utuh hidupnya Karena ternyata dalam kehidupan ini Dia hanya mungkin berohani di satu sisi Tetapi dia tidak mempunyai keseimbangan di sisi yang lain Ayo kita baca ayat itu saudara Di dalam dua raja-raja 4 Ayat yang pertama Saya mau ajak saudara melihat Ada Nabi yang dipakai Tuhan Secara profetik begitu luar biasa Secara anointing luar biasa Tapi hidupnya tidak balance Hidupnya tidak utuh Hidupnya tidak menyenangkan Tidak berdampak Dua raja-raja 4 Ayat yang pertama Firman Tuhan bilang begini Salah seorang dari istri-istri para nabi Mengadukan halnya kepada Elisa Jadi ini salah satu istri dari nabi-nabi Nabi-nabi punya istri Salah satunya ini satu-satu istri dari satu nabi ini Datang kepada Elisa Karena Elisa jadi guru Jadi punya sekolah kenabian Kira-kira begitu Sambil berseru Hambamu suamiku Sudah mati Dan engkau ini tahu bahwa Hambamu itu takut akan Tuhan Coba bilang takut akan Tuhan Taukah anda bahwa Kalau seorang hamba Tuhan takut akan Tuhan Berarti berohani Anda setuju gak dengan ngomongan saya Kalau orang yang gak takut Tuhan Itu gak berohani Tapi orang takut Tuhan Mestinya berohani Setuju? Nah saudara Istrinya bilang Suaminya ini takut Tuhan Berarti suaminya berohani Tapi dia bilang begini Sekarang penagi hutang sudah datang Untuk mengambil kedua orang Anakku menjadi budaknya Gak bisa bayar hutang Berarti si nabi begitu berohani Tapi secara keuangan Bapak pelur Apa artinya? Dia gak punya kehidupan yang mengerti Secara utuh sebagai orang Kristen Dia harus menjadi berkat Berdampak Menjadi seorang yang menjadi terang Dalam segala bidang Saya banyak melihat orang Kristen Saudara dalam hal keuangan Mereka bermasalah Tapi kalau di gereja Ciami Konseling bagus Doain orang bagus Kotbah kasih renungan bagus Tapi begitu soal keuangan Babak pelur Kekristenan gak seperti itu Kekristenan harusnya dalam segala bidang Dia menjadi terang Di keluarga dia jadi terang Di pekerjaan dia jadi terang Di bisnis dia jadi terang Dalam keuangan dia jadi terang Dalam pelayanan dia jadi terang Bukan cuma jago di pelayanan Bukan cuma jago di gereja Tidak Makanya kita harus jadi orang Kristen yang apa? Sehat Coba bilang sebelah suara Sehat bro Saudara mau tau Kenapa ada pendeta bunuh diri? Nah bahkan yang sekarang pendeta tren bunuh dirinya Makin mudah usianya Oh iya kenapa? Karena gak seimbang Karena begitu Begitu hebatnya di gereja Begitu dasyatnya pengurapan Begitu dasyatnya dia berkotbah Begitu dasyatnya di pelayanan Begitu dia keluar Berantakan Kenapa? Karena gak sehat Kekristianan yang seperti ini gak sehat Saudara Halo Ada amen Saya aja sejak saya kuliah Waktu melayani Tuhan Kita udah ngerti apa artinya orang Kristen sehat Saya kuliah loh Tapi saya dipakai Tuhan Kenapa dengan api Revival waktu itu terjadi Di kebangunan rohani Di anak-anak muda Di anak-anak mahasiswa Kami di mahasiswa ngumpul Kita bilang begini Jangan sampai kita Hebat di pelayanan Di sekolah berantakan Kuliah kita berantakan Orang tua kita bisa ngamuk Begini Apa yang kita lakukan? Kami berembuk Ketika ada bagian Fakultas teknik Lagi ada ujian Mereka gak usah pelayanan Kami yang ambil alih Kalau fakultas ekonomi lagi ujian Seperti saya ekonomi Saya yang ujian Kami gak ikut pelayanan Mereka yang ambil alih Supaya apa? Mereka memperlihatkan bahwa Hei Kamu di sekolah juga bagus Di keluarga juga bagus Nah banyak orang Kristen Di dalam pelayanan Luar biasa dasyat Tapi di pekerjaan berantakan Dalam keuangan berantakan Dalam keluarga berantakan Dalam hidup berantakan That is not healthy man Siapa yang mau menjadi Orang Kristen yang sehat? Bukan cuma makan sehat Amen Nah mari kita lihat slide berikutnya Makanya kenapa Banyak orang Kristen Kayak begini sodara Coba kita lihat slide nya Stres Capek Terbelenggu Gak bahagia Apakah anda seperti itu? Kalau anda seperti itu Berarti gak sehat? Tuhan tidak membawa sodara Menjadi orang Kristen Menjadi orang percaya Untuk stres Gak ada sodara Tuhan membawa sodara Untuk dimerdekakan Ada amin Tuhan membawa sodara Untuk tetap bahagia Ada amin Tuhan membawa sodara Supaya sodara Tidak stres Tidak lelah Kenyataannya Banyak pendeta Di dalam pelayanan Stres Kalau dia udah stres Yang menjadi 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 sasaran tembak Kalau gak istri Anak Kalau dia adalah pendeta Dia adalah seorang hamba Tuhan pria Kalau dia seorang hamba Tuhan wanita Kalau gak suami Ya anak Kena Why is it? Karena dia gak sehat Karena mereka gak mengerti Untuk apa mereka melayani Tuhan Nangkep gak? Halo? Coba yang bisnes Angkat tangan dong Yang ada bisnesnya Atau kerja Coba angkat tangan Yang bekerja Tidak di full time Coba angkat tangan Anda punya tangan? Oke Yang kerja Yang bisnes Angkat tangan Saudara Taukah saudara Kalau anda bisnes Bisnesnya jago Anda kerja Luar biasa Hebat Tapi keluarga Berantakan Tapi kesehatan Berantakan Anak Berantakan You fail man Anak saya yang pertama Waktu dia kuliah Tuhan kasih dia kesempatan Untuk kuliah di Sydney Dan dari waktu ke waktu Saya datang kunjungin dia Anak saya yang pertama Perempuan Setiap kali saya kunjungin Ke dia Omongan saya Gak pernah berubah Mungkin dia mau bosan Bosen-bosen Terserah Tapi kadang-kadang Ngomongan yang gak Berubah itu terus Nempel juga lama-lama Saya bilang begini Sama dia Dalam bahasa Inggris Saya bilang begini You can be successful In your study In your works Later on Saya bilang Even in your business But if you fail God You fail everything Artinya gini Kamu boleh sukses di sekolah Kamu boleh sukses di kerjaanmu nanti Kamu boleh sukses di bisnesmu nanti Tapi kalau kamu gagal sama Tuhan Kamu gagal dalam segalanya Artinya apa Saya ngomong Hidup itu Harus sehat Amen Coba bilang lagi sebelum suara Sehat Haleluya Mau sehat? Kalau sehat Itu artinya Anda jadi bintang Kenapa saya bilang bintang? Karena gambar saya berikutnya bintang Ayo kita lihat Ini bukan bintang ya Saudara yang dikasih Tuhan Kalau anda sehat Perhatikan baik-baik Anda secara pribadi Kristen anda secara pribadi Sehat Your personal development Pertumbuhanmu sehat Emosimu sehat Pikiranmu sehat Waras Halo Ada amen Kesehatanmu anda jaga Ada banyak orang melayani Tuhan Tidak jaga kesehatan Lalu pelayanan juga bagus Sehat Dia melayani sehat Dia tetap ikut terlibat dalam pelayanan Sehat Di masyarakat juga dia sehat Dia menjadi berkat di masyarakat Di pekerjaan Atau di bisnis Juga sehat Demikian pula di keluarga Saya kasih tahu saudara Di dunia di dunia kekristenan Di dunia kekristenan Akhir zaman Anda siap Di dunia kekristenan Akhir zaman Cuman jagonya di pelayanan Kalau di pelayanan Ciamik Tau ciamik Tau ciamik Orang surabaya mesti tahu dong Orang bahasa ini ciamiknya orang surabaya ya Jago di pelayanan Tetapi di bagian yang lain Masih dalam question mark Pertanyaan Oleh karena itu saudara Hari ini saya mau sajikan sama saudara Jadilah orang Kristen yang Sehat Mau sehat? Yes Anda harus jadi orang Kristen yang sehat Karena hidup ini ada fase-fasenya Ada fasenya kamu sekolah Ada fasenya kamu belajar Ada waksudnya full kuliah Ada fasenya kerja Tapi di dalam segala fase Tetap harus Anda jaga Kesehatanmu Sebagai orang Kristen Bukan karena Anda bilang Saya lagi pelayanan Nih saya pelayanan Terus saya pelayanan Terus Anda mau lupakan yang lain Peran Anda di masyarakat Peran Anda di dalam pekerjaan Makanya banyak bisnesmen Karena terlibat dalam pelayanan Bisnesnya gak diurus Berantakan Bangkrut Lalu dia bilang Karena Tuhan berkehendak Dia bangkrut Ngawur Saudara begitu luar biasa Di dalam pelayanan Lupa dengan keluarga Begitu Sebegitu luar biasa Di dalam pelayanan Lupa akan kesehatan Dan seterusnya Nah saya percaya Saudara itu tidak sehat Amen Saya punya pekerja full time Di gereja Saya melihat Kecondrongannya Udah tidak sehat Dan kami para pastor Udah lihat Dia punya kecondrongan Gak sehat Kenapa gak sehat Dia bisa hampir 24 jam Di gereja Saudara pikir Kalau saya sebagai Pasturnya Melihat ada full time Yang 24 jam Hampir 24 jam Di gereja Kita senang gitu Kalau kita senang Yang gak sehat Pasturnya Serius Ada anak Ada istri Tapi Apapun di gereja Bahkan Sampai pernah Sempat tidur Di gereja Maka Pastor yang menangani dia Manggil dia Kamu tahu gak Ini gak sehat Jangan kamu pikir Kamu punya pelayanan Kayak gini Terus kita senang You gak sehat Begini Halo Ada amen Tapi ada orang Yang begitu militan Berkata Ini saya Dedikasikan untuk Tuhan Betul Kita pun Sedidikan sama Tuhan Tapi hidup itu Mesti saya Rasul Rasul Paulus Adalah rasul Yang sehat Kenapa saya berani Katakan dia rasul Yang sehat Dia tahu Apa yang namanya Pemberian Atau Gifting Dari Tuhan Karunia Karunia Tuhan Dia tahu Tapi dia juga Tahu Bagaimana membangun Karakternya Paulus Paulus juga Tahu Apa yang dia Dapat dari Tuhan Diberkati Tapi dia juga tahu Waktu dia mengalami Kekurangan Kesengsaraan Telanjang Penderitaan Dia juga mengalami Dia tahu Dia adalah seorang Nabi yang tahu Apa artinya Gereja Tapi dia juga tahu Apa Dia seorang rasul Yang tahu Apa artinya Gereja Tapi dia juga tahu Apa artinya Kerajaan Kingdom Dia ngerti Sehat Dia ngerti Apa artinya Grace Kasih Karunia Tapi dia juga tahu Apa artinya Kerja keras Halo Ada amin Nah mari kita belajar Dari seorang rasul Yang dasyat ini Oleh karena itu Bapak Ibu Jangan menjadi orang Kristen Yang gak seimbang Yang gak balance Yang gak baik Dan gak sehat Siapa yang mau sehat Di sini Sehat di keluarga Amin Sehat secara pribadi Amin Sehat dalam pekerjaan Amin Sehat dalam pelayanan Amin Sehat dalam segala hal Saya percaya Anda menjadi orang Yang diberkati Tuhan Saya gak akan yakin Ada orang Mau ikut pelayanan Kalau mereka melihat Anda melayani Gak punya waktu Untuk keluarga Untuk diri sendiri Mereka bilang What life like that I don't want Tapi kalau orang bilang Aku jadi Kamu jadi orang Kristen Kerjanya Hanya cuman begini doang Dia juga gak mau Jadilah orang Kristen yang sehat Haleluya Ada amin Siap untuk jadi sehat Nah Saya kasih obatnya yang sehat Kalau sehat kan Mesti ada obat Atau mesti ada Ramuan Makanan sehat Gitu kan Saya kasih anda Anda siap gak nih Coba Coba tunjukkan Jangan sekaligus Keluar ini Mustinya STMJ Coba bilang STMJ Susu telur Maju Jahe Tidak Bukan itu Tapi singkatannya sama STMJ Are you ready? Anda siap? S yang pertama Silahkan Setting your priority Anda harus nge-set Prioritas anda Saudara seorang yang sehat Adalah orang yang tahu Prioritas dalam hidup ini apa Dan selalu prioritas anda Nomor satu adalah Kingdom of God Yang nomor satu adalah Tuhan Coba bilang Tuhan nomor satu Karena hidup saudara dari Tuhan Anda tidak bisa hidup tanpa Tuhan Tapi kalau pelayanan Tidak sama Karena pelayanan adalah Pekerjaan Tuhan Bukan Tuhan pribadinya Anda harus nomor satukan Tuhan bukan pelayanan Coba yang ngerti Lambaikan tangan Anak saya Kalau telepon saya melulu Hanya karena Perlu duit Itu artinya Dia tidak membuat Saya penting Tapi duit saya yang penting Betul? Tapi kalau dia telepon Karena dia mau ngobrol Sama saya Dia mau bangun hubungan saya Maka saya yang menjadi penting Dalam hidup dia Taukah saudara Kalau dia membuat saya Adalah terpenting dalam hidupnya Duit saya gampang Ngalir buat dia Setuju? Saya akan nolong dia Karena dia menganggap Saya penting Tapi kalau dia Hanya melihat duit saya Yang penting Maka apa yang terjadi Saya bisa batasi Duitnya buat dia Why? Karena dia tidak Menganggap saya penting Hal yang sama Dalam hidup ini Jangan saudara Hanya melihat pelayanan Yang penting Tapi anda harus lihat Tuhan itu penting Setting your priority right Anda harus bikin First thing first Prioritas yang akurat Prioritas yang benar Dalam hidup ini Akan membuat hidup saudara Jadi seimbang Anda tidak mungkin Menjadi orang yang bisa seimbang Kalau anda punya prioritas Yang salah dalam hidup ini Dalam setiap fase Ada prioritas Mana yang harus anda dulukan Ketika anda kuliah Anda harus tahu bahwa Prioritas anda Andalah anda sekolah lulus selesai Makanya kalau anda Meng set prioritas itu Keseimbanganmu Akan terjadi Sehingga anda tahu Kapan belajar Anda tahu kapan anda melayani Karena anda tahu Mana yang lebih penting Dalam hidup saudara Coba bilang Setting prioritas Kenapa saya bilang Tuhan Karena pada mulanya adalah Apa Pada mulanya adalah Firman Firman bersama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Jadi segala sesuatu Starting from God Jadi anda harus dahulukan Tuhan Selalu Hiduplah Prioritaskan Doamu sama Tuhan Prioritaskanlah Membaca Alkitab Setiap hari Prioritaskanlah Merenung firman Tuhan Setiap hari Prioritaskanlah Cek dirimu Sama firman Kenapa Jemaat di Berea Lebih baik Daripada jemaat yang lain Karena jemaat di Berea Selalu kalau terima firman Mereka selidiki Mereka pelajari Apakah itu benar Seperti itu Bapak ibu saudara Dalam anda menjalani hidup Ketika anda mendengar Nasihat dari orang-orang Yang ada di sekitar saudara Dari dunia ini Dari teman saudara Anda harus cek Dengan firman Ketika anda melihat Anda menonton Anda harus cek Dengan firman Belum lama Saya pernah ngomong disini Anda sudah nonton Joker Saya bilang gitu kan Saudara Anda yang dikasih saudara Bahwa perkataan-perkataan Dikatakan Orang jahat Adalah orang baik Yang tersakiti Menurut saya itu Tidak benar Kenapa? Karena kita tahu Dimana dasarnya Kenapa? Karena kita prioritaskan firman Haleluya Ada amin Suatu hari Yesus di Samaria Lagi Panas terik Terus Yesus belum makan Dari mana saya tahu Yesus belum makan? Karena murid-muridnya Sementara Yesus Lagi ngobrol Sama perempuan Samaria ini Murid-muridnya Pergi ke Alfamat Atau ke restoran Cari bakpau Cari casu Enggak lah Mereka gak makan casu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Yang dikasih Tuhan Mereka cari makan Karena Yesus lapar Tapi di tengah kelaparannya Di tengah keletihannya Ada panggilan dari Bapak Yang begitu dasyat Yang kuat Prioritas Untuk menyelamatkan Karena dia datang Memang punya tugas dari Bapaknya Untuk menyelamatkan orang berdosa Dan dia ketemu Ada perempuan ini Maka panggilan itu Itu menjadi lebih tinggi Prioritas itu Dari kampung tengah Apa yang menjadi prioritas Saudara dalam hidup ini Anda boleh miliki Segala-galanya Kalau Anda tidak punya Tuhan Dalam hidupmu You fail everything Jadikan Tuhan itu prioritas Dalam hidup saudara Katakan amin Tadi pagi saya bilang Tuhan itu bukan sumber hidup saya No Tuhan bukan sumber hidup saya doang Tapi Tuhan Adalah hidup saya itu sendiri Because I cannot live without God Saya tidak bisa hidup Saya bisa hidup hari ini Ana Tuhan yang hidup Dalam hidup saya Tuhan yang memberi hidup Buat saya Anda harus lihat itu Kalau Anda prioritaskan Tuhan Maka saya percaya Anda Tidak mungkin Menjadi orang yang kendor Menjadi orang yang mundur Dari Tuhan Menjadi orang yang bilang Nah sekarang saya tidak ikut Tuhan Sekarang saya tinggalkan Tuhan Tidak bakal Karena prioritas kita salah Ke gereja Prioritasnya untuk cari jawaban masalah Datang ke gereja Untuk bisa 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 ditolong Semua itu Silahkan silahkan aja Tapi prioritas kita Datang ke gereja Adalah ketemu Tuhan Prioritas kita datang ke gereja Adalah alami Tuhan Prioritas kita datang ke gereja Adalah membawa Segala sesuatu hidup kita Kepada Tuhan Makanya ya Orang ya Ada ya ke gereja Begini loh saudara Di Jakarta loh ya Jangan tercinggung ya Ini di Jakarta Saya ngomong di Jakarta Oke Pulang ke gereja Ngomong begini Sesama jemaat Lu gimana hari ini Tadi ibadah Gua rasa Gak dapet apa-apa tuh Pernah denger gak Orang Kristen ngomong begitu Saya gak bilang Saudara loh Yang ngomong begitu Cuman saya tanya Anda pernah denger gak Orang ngomong gitu Kok ke gereja Gak dapet apa-apa Terus komentarnya Macem-macem tuh Ini hari WLnya gak ngangkat Maksud lo Emang ngangkat apa Ngangkat bayu Ngangkat batu Hari ini tim musik Gak ngangkat Maksud lo Kita nih ke gereja Bukan untuk Mendapatkan sesuatu 1 Korintus 4 26 jelas Mengatakan kita gak Gak usah buka ayatnya Bahwa ketika kita datang Kepada Tuhan Kita mempersembahkan Sesuatu We give something Prioritas kita Salah Amin Orang menikah Gak punya anak Kalau Tuhan Kalau Tuhan belum Buka dia Tuhan beri anak Prioritasmu bukan anak Prioritasmu adalah Sebagai suami istri Yang mengenal Tuhan Yang menjadi berkat Buat orang lain Betul apa gak Apa yang menjadi Prioritas sodara hari ini Karena prioritas sodara Akan menentukan Waktu sodara Prioritas sodara Akan menentukan Energi sodara Prioritas sodara Akan menentukan Makanya Tuhan bilang Carilah dahulu Kerajaan Allah Beserta kebenarannya Sodara Tuhan berkata Bahwa Tuhan akan Memberikan kekuatan Untuk memperoleh kekayaan Ingat akan Tuhan Tuhan tidak memberi Kekayaannya Tapi kekuatan Untuk memperoleh kekayaan Fokus orang Hari-hari ini Cari Tuhan Untuk dapat kekayaan No Anda perlu belajar Dekat dengan Tuhan Karena Tuhan Yang akan memberikan Engkau kekuatan Kemampuan itu Datang dari Tuhan Prioritas Coba bilang Prioritas Prioritas sodara Adalah untuk menerima Hikmat dari Tuhan Tahukah sodara Hidup ini Makin lama Makin ruwet Halo Hidup ini Makin lama Makin rumit Hidup ini Makin hari Makin sulit Untuk cari jawabannya Tapi Anda perlu Hikmat Tuhan Anda perlu Pengetahuan dari Tuhan Karena ketika Kau mendapat hikmat Ketika kau mendapat Pengetahuan dari Tuhan Maka Anda akan melihat Kerumitan apapun Tuhan akan memberikan Jawaban buat sodara Makanya Anda Menjadi sehat Dalam hidup ini Anda tidak ketakutan Anda tidak perlu khawatir Anda tidak perlu cemas Haleluya Amen Siapa yang perlu Damai dalam hidup ini Kemarin Waktu peresmian gereja Saya Di cabang Di Maluku Tempatnya di Halmahera Saat gempa terjadi Tapi saya sudah keluar Di Halmahera Waktu kembali itu terjadi Saya dikasih tema Kotbah Damailah Lolaku Lola itu Nama kota Maka saya bertanya Kepada jemaat yang hadir Siapa yang perlu damai Semua perlu damai Tapi damai Tidak bisa didapat Dari dunia ini Kenapa saya berani Katakan demikian Kalau Anda bisa dapat Damai dari dunia Sudah lama Dunia damai Kenyataannya Dunia tidak pernah Bikin damai Dan Anda Tidak pernah bisa Terima resep Dari dokter Dan resep itu bilang Beli obat damai Di apotek Karena damai itu Sumbernya Tuhan Hanya ada pada Tuhan Ada amin Selama orang Tidak punya connection Dengan Tuhan Kita tidak punya damai Orang butuh damai Di era zaman sekarang ini Yang penuh dengan gejolak Penuh dengan ketakutan Anda penuh damai Ada seorang penulis lagu John Lennon Pernah menulis sebuah buku Imagine there is no country Imagine there is no religion Imagine katanya Gak ada peperangan There is no war Imagine cuman you and me There is a peace Terus dia bilang begini Kata-katanya Maybe you think I'm a dreamer Engkau pikir aku orang pemimpi No Engkau juga sama dengan aku Saya kasih tau cerah Begitu saya baca Kata-kata itu Sekarang saya ngerti Memang dia adalah Seorang pemimpi Karena Anda gak akan pernah Mendapatkan damai Dari dunia ini Damai itu hanya ada Dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau Anda perlu damai Cari dia Amen Di hari-hari terakhir ini Itulah seperti itu Yang Anda perlu setting Your priority right Jangan Anda Meng-set prioritas Anda Jadi salah Dan akibatnya Anda Tidak sehat Kalau Anda kejar Ministri Saya yakin Anda gak akan sehat Kalau Anda cuman kejar Pekerjaan Saya yakin Anda gak akan sehat Kejar Tuhan Tuhan akan berikan Anda hikmat Tuhan akan memberikan pengetahuan Untuk bagaimana Menempatkan semua itu Menjadi seimbang dalam hidupmu Karena Dia tahu mana yang Anda harus dulukan Dia tahu mana yang kau lakukan Yang salah yang mana Ada amen Saudara tau ada ayat Alkitab Yang bilang begini Pengurapan itu tetap ada pada kita Maka itu Karena ada pengurapan itu Kita tidak perlu Diajar oleh orang lain Pernah baca gak ayat itu Tahu gak artinya apa ayat itu Ayat itu bukan berarti Because you have anointing Karena Anda punya urapan Maka Anda gak perlu diajarin Sama siapapun Karena this anointing will teach me Apa begitu ayatnya Karena suatu hari Saya pernah disudutkan Oleh seorang pekerja saya Seperti itu Seorang pekerja saya Ketika saya tegur Ketika saya nasihati Dia kasih saya ayatnya itu Long time ago in Bethlehem tentunya Saudara Dia kasih saya ayat itu Dia bilang Pak anointing ada pada kami Sehingga saya gak perlu diajar oleh siapapun Gak usah Bapak ngajar saya I have the anointing Saya shock juga Terus saya buka Alkitab saya Ternyata sama isinya Kata-katanya sama apa Doa ya Saya pikir loh Kok benar juga ayatnya begini Salahnya dimana nih Saya bilang ini pasti ada sesuatu Something wrong dalam penerjemahan Atau penafsiran Saudara mau tau apa yang saya lakukan Saya cari bahasa aslinya Saya pelajari bahasa aslinya Saya belajari konteksnya Saya belajari kenapa tulisan itu ada Now saya dapet jawabannya Mau tau jawabannya gak Siapa yang mau tau jawabannya Angkat tangan dulu Angkat tangan dulu Kasih tos kiri-kiri Kita perlu jawaban ini You really Are you ready to receive this Bukan karena you have anointing Then you don't need anybody to teach you Come on No Alkitab bilang begini Because the anointing is in you Karena anointing Tuhan ada pada kamu Maka kamu menjadi seorang yang Mudah diajar Karena mudah diajar Sehingga sebelum orang lain Tegur kamu Kamu tau kamu salah Then you change your life That is anointing Nah anointing yang ada pada saudara Adalah demikian rupa Membuat anda menjadi teachable heart Hati yang mudah diajar Sehingga belum orang tegur Anda sudah tau anda salah Itu yang ada pada daun Hati yang mudah diajar Hari ini saya mau mengajak saudara Dengar baik-baik Kalau anda mau menjadi sehat Makanya kenapa You need to focus on God Prioritaskan Tuhan Yang setuju katakan amin Haleluya Yang kedua S itu tadi Yang kedua T Timing It is management Waktu Kalau anda mau menjadi orang yang sehat Anda harus control your time Anda harus kelola waktu saudara Berapa banyak hidup kita Bilang kita gak punya waktu Kalau kita gak punya waktu Berarti waktu kelola kita Tapi kita harus tau Kita yang mengelola waktu Bukan waktu mengelola kita Waktu diberikan setiap orang Sama 24 jam sehari Kenapa kita gak punya waktu Karena kita menyianyikan Waktu yang ada Makanya Paulus berkata Jangan engkau menyianyikan Hari ini waktu yang ada Gunakan waktu ini dengan baik Anda mesti tau Anda kehilangan waktu Anda kehilangan memori Sebenarnya Serius Maksudnya memori itu kenangan Kalau anda kehilangan waktu Anda tidak kehilangan waktu Anda kehilangan kenangan Karena anda tidak invest Di waktu yang ada Untuk membangun kenangan yang baik Anda tidak memberikan invest Di waktu yang ada Untuk menghasilkan sesuatu yang baik Anda kehilangan itu Momen kesempatan Dimana anda melakukan sesuatu Untuk Tuhan Anda gak sempat Tau-tau anda sudah tua Siapa yang sangka Tau-tau kita sudah di akhir Tahun 2019 Ayo Betul Waktu cepat sekali kan Yes Tahun depan anda Umur satu tahun tambah Ada yang udah tambah sekarang Tahun depan udah percepatan Begitu kan Tambah lagi setahun Yes Saya kenal Pak Robert Waktu belum married ya Kalau gak salah Atau sudah married Sudah ya Long time ago Tau-tau dia sekarang Saya lihat wajahnya sama loh Orang ya Kalau yang dari dulu Sampai sekarang wajahnya sama Hanya dua kemungkinannya Mau tau gak Pak Robert Ada dua kemungkinannya Awet muda Atau awet tua Karena memang dari dulunya gitu Udah tua Begitu sampai tua Ya gitu terus Itu awet tua Atau memang dari dulu Sampai sekarang gitu terus Ya itu juga awet muda Hanya dua kemungkinannya Awet muda Atau awet tua Tanya sebelah seorang Kalau kamu yang mana Coba tanya Saya kasih tau saudara-saudara Waktu gak bisa ditabung Waktu tidak bisa ditabung Duit hilang Bisa dicari Duit bisa ditabung Tapi waktu yang hilang Gak bisa dikembalikan Yang ada cuman penyesalan Penyesalan datangnya bukan sekarang Bapak Ibu Datangnya nanti Di dalam waktu terdapat peluang Di dalam waktu terdapat peluang Peluang untuk melakukan yang baik Buat orang lain Peluang untuk melakukan sesuatu yang dari Tuhan That is peluang Pak saya akan melayani Tuhan Pak saya akan sungguh-sungguh sama Tuhan Kalau nanti saya sudah ada waktu Terus saya tanya Kapan waktunya Nanti Nantinya tuh kapan Kalau orang Jawa tuh sesok ngomongnya Kapan bro Waktunya Begitu dia kelihatan ada waktu Bisnes Katanya udah ada waktu Bisnes udah maju Iya nih pak Ada lagi investasi baru Mau kapan Investasi baru udah mulai maju Eh sekarang udah boleh dong Iya nih pak Ada lagi bisnes baru Kapan Coba bilang Kapan Saudara mau tau banyak orang baru ada waktunya kapan Di ICU Baru ada waktu Masuk rumah sakit Banyak orang berpikir sibuk adalah simbol kesuksesan Banyak orang pikir Ministri adalah simbol kesuksesan Bapak ibu saudara Kesuksesan saudara tidak ditentukan disana Kesuksesan saudara ditentukan Seberapa anda tahu Hati Tuhan Lakukan itu Kerjakan itu Maka Tuhan akan bilang Baik benar Perbuatanmu Hai hambaku Yang baik Dan setia Mari kita belajar Waktu itu gak bisa anda Anda akan lihat Waktu berjalan terus Betul Tau tonton Udah sore Udah malam Gunakan waktu yang baik Makanya saudara Tuhan memberikan setiap orang Punya waktu yang sama Kelola yang baik Kalau prioritasmu benar tadi Waktumu juga anda akan pakai dengan baik Amen Yang ketiga STM Apalagi M Mindset Itu bicara soal konsep hidup saudara Anda harus punya mindset yang benar Karena prioritasmu benar Anda bisa mengelola waktu benar Dan saya berharap Caramu berpikir Dalam menjalani hidup ini Pun harus benar Saudara anda harus tahu Di dalam mindset Di dalam konsep hidup ini Anda harus tahu Hidup hanya untuk Tuhan Gak ada sekuler Gak ada rohani Gak ada Di dalam Tuhan Tidak ada sekuler Tidak ada rohani Semua dimulai dari rohani Kenapa hidup kita berpikir terkotak-kotak Entar ini sekuler lah Ini rohani lah Ini sekuler lah Ini rohani lah Karena kita dibawa oleh pikiran orang-orang Yunani Yang berpikir seperti itu Dikotak-kotakan Hidup ini tidak dikotak-kotakan Tapi utuh jadi satu Amen saudara Oleh karena itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Kalau kita berpikir terkotak-kotak Hidup kita jadi gak sehat Makanya di Kristen kita bisa begitu berohani Begitu di luar kita gak berohani Makanya kenapa tadi saya katakan Bahwa ada Nabi yang begitu luar biasa Takut akan Tuhan Tapi kehidupan sehari-harinya berantakan Why? Karena mereka punya konsep hidup yang tidak sama Oleh karena itu mari hari ini saudara Satu Dimanapun Anda berada Anda adalah hamba Tuhan Yang percaya kita hamba Tuhan angkat tangan Coba yang percaya hamba Tuhan angkat tangan Mau di gereja Hamba Tuhan Mau di pekerjaan Hamba Tuhan Mau di dalam bisnis Hamba Tuhan Waktu Anda bergaul Hamba Tuhan Betul apa enggak? Itu sebabnya saudara Hidup yang terkotak-kotak Inilah yang banyak Membuat orang Kristen Tidak bisa bertumbuh Menjadi dewasa dan baik Saat mereka di gereja Mereka sadar akan Tuhan Oh apalagi Kalau udah mulai kotbah kayak begini nih Kesadaran akan Tuhan Mentok 100% Selesai kotbah Selesai ibadah Begitu keluar Kesadarannya turun Begitu ke tempat parkir Turun 50% Begitu dari parkir Masuk ke mall Turun sampai 0% Enggak sadar lagi Minggu sadar lagi Keluar dari hari Minggu Enggak sadar lagi Sadar tidak sadar Sadar tidak sadar Namanya koma Hidup itu menyatu Enggak ada terpisah-pisah Anda enggak bisa bilang Kalau saya di rumah adalah Suami dari istri saya Begitu saya di kantor Saya adalah Teman dari sekretari saya Dan sekretari saya adalah Istri saya di kantor Gile Enggak ada cerita begitu Saudara Kenapa? Karena hidup saudara utuh Satu Kita ini utuh Dimanapun kita berada Kita anak Tuhan Amen Dimanapun kita berada Kita hamba Tuhan Amen Amen Dan dimana kita perlu Menunjukkan bahwa Kita jadi berkat Bagi orang lain Kesaksian bagi orang lain Karena kita hamba Tuhan M Mindset J Bukan jahe J Judgment Apa yang saya maksud Judgment? Penilaian Bukan penghukuman Penilaian Inilah yang menentukan Anda punya pilihan Anda punya pilihan-pilihan Inilah yang menentukan Keputusan-keputusan Saudara Saya sangat percaya Kalau Anda Menjadi orang Kristen Hari ini Saudara Yang betul-betul Punya Setting Prioritas yang benar Anda punya Time management Yang benar Anda punya Mindset Yang benar Maka penilaian Anda Maka penilaian Anda Dalam memilih Dalam mengambil keputusan Saya jamin sehat Saudara Bukankah hidup Anda Banyak ditentukan oleh pilihan Setuju gak? Anda boleh denger kotba bagus Tapi kalau keluar dari gereja Pilihanmu salah Tetap hidupmu gak benar kok Anda boleh dengerin Pendeta kotba Mulai dari Tiap minggu Dari Benihin Sampai solihin Tapi keluar dari gereja Judgment you Pilihan kamu Pilihan dan keputusan Saudara Salah Ya salah Apakah Yunus gak tahu Maunya Tuhan? Tahu Apakah Yunus tidak profetik? Kalau gak profetik Gak jadi nabi Apa Yunus gak denger suara Tuhan Dengan tepat? Tahu Tapi dia kabur Dari panggilan itu Dia tidak memilih Untuk ngikutin suara itu Tapi dia ngikutin Apa yang dia mau Emang saudara pikir Bileam bukan nabi Bileam nabi Dia dengar suara Tuhan Tapi dia punya pilihan lain Dia kepengenin hadiah Dari bangsa lain Yang Tuhan bilang No Jangan Tapi dia ngotot Mau Itu pilihan Apa yang dia lakukan? Dia naik keledai Ketika dia Ketika dia naik keledai Keledainya Keledainya Dia Gak mau jalan Marah Nabinya Lalu dipukul Keledai itu Keledai itu bukan maju Malah dia Ngegeser ke kiri Kejepit Kakinya ke tembok Marah lah sih Bileam Pukul lagi Gak jepit lagi Gak mau maju loh Yang ketiga Dipukul Saudara Keledai juga ada Kesabarannya Dipukul yang ketiga Maka waktu Bileam Dia ngomong Apa yang terjadi? Si keledai ini Bicara dalam bahasa Yang dimengerti oleh Bileam Gak ada Saudara binatang Bisa ngomong bahasa Indonesia Atau bahasa manusia Betul? Tapi orang Kalau udah ngawaras Dengar Kalau keledai ngomong Bahasa yang dimengerti Bahasa manusia Mestinya dia lompat dari keledai Gila nih keledai Bisa ngomong-ngomongan gue Gitu kan? Enggak Diladenin Bileam Mau tau kenapa? Karena choice Judgmentnya udah gak salah Makanya kalau orang Sudah punya pilihan salah Orang sudah punya keputusan salah Seluruh keberadaannya Jadi salah Sudah tau? Kenapa Keledai itu gak mau maju? Ayo saya tanya Ada yang pernah baca Alkitab? Ayo Tau gak kenapa dia gak mau maju? Karena keledai itu Melihat ada malaikat Menghunus pedang Gitu kan? Saya mau tanya sama saudara Mustinya yang bisa lihat Apa Ada malaikat Hunus pedang itu Bileam atau keledai? Yang nabi jadi siapa sekarang? Siapa yang nabi? Kedai Halo? Nau sehat? Pelajaran ini dalam Saudara Soal Bileam Soal Bileam Tapi saya kira Udah nanggung Karena saya udah ngomong Bileam Saya terusin aja ya Oke ya? Hah? Anda siap nih? Agak sedikit dalam Sedikit siap gak? Betul Saya kasih tau saudara satu Di mata manusia Dengar ya Di mata manusia Orang masih menyebut Bileam nabi Dengar baik-baik Omongan saya Ini deep Di mata manusia Orang gak bakal bilang Keledai yang nabi Betul apa enggak? Orang masih melihat Bileam Bileam adalah nabi Karena Secara posisi Bileam memang masih nabi Tapi secara fungsi Sudah pindah Ke keledai Hati-hati Secara posisi Anda Bileam Masih Dilihat Nabi Tapi secara fungsi Di mata Tuhan You are not a prophet This donkey Is the prophet Karena fungsi Sudah berubah Siapa yang ngerti Lambaikan tangan Secara fungsi Saul Masih raja Masih bikin titah Masih menikmati Suasana Istana Secara posisi Dia raja Tapi secara fungsi Sudah pindah ke daud Saya ulangi Secara fungsi Sudah pindah ke daud Karena I have found a man Kata Tuhan Aku sudah menemukan seorang Yang hatinya berkenan Kepadaku He is David Daud Secara Posisi Saul masih jadi raja Sekian tahun 13-15 tahun Tetapi dalam 13-15 tahun Tuhan tidak beserta Dengan Saul Tuhan beserta Dengan daud Karena fungsi Sudah berubah Karena Anda Sudah ngomong tanggung Sebenarnya ini Bahan-bahan ini Seminar Kalau saya memberikan Di Jakarta Sama hamba-hamba Tuhan Maksudnya Hamba Tuhan itu pendeta Tapi Anda juga Hamba Tuhan Calon-calon pendeta ya Di sini hati-hati Ketika kita bermain Dengan posisi Kita lupa Kita masih melihat Hasil yang ada Tapi fungsi sudah berubah Dangerous Makanya mau jadi sehat Jadilah orang Kristen Pilihan yang sehat Pilihanmu harus benar Your choice has to be right Judgment Anda benar Maka obatnya apa tadi Saya bilang S T M J Gampang diingat kan Apa S T M J Bukan susu telur madu Jahe Bukan Set your priority Time management Timing Mindset Judgment Boleh dikeluarkan Satu terakhir Ya ini STMJ Saya berharap Kalau Anda punya ini Anda jadi orang Kristen yang sehat Utuh Tidak stress Tenang Hidup menjadi berdampak Dimanapun Anda berada Anda jadi berkat Kekristenan itu Menyenangkan Kekristenan itu Tidak stress Tapi kekristenan itu happy Anda merasa bersyukur Punya Tuhan Seperti yang luar biasa ini Amen Tuhan Yesus memberkati Mari kita arahkan hati kita Datang kepada dia Saatnya kami datang Kepadamu bersyukur Terima kasih Buat semua hal yang Kau sudah nyatakan Dalam hidup kami Biar kami menjadi Orang-orang Kristen Yang hidupnya Sehat Kekristenan yang Sehat Pribadi Pekerjaan Pelayanan Atau bisnis kami Keluarga Masyarakat Kami menjadi orang Kristen Yang sehat Dimanapun kami berada Hari ini Tuhan Aku berdoa Untuk jemaatmu Biar mereka Tuhan tahu Mengerti betul Bagaimana mereka Hidup Sehat Di dalam engkau Mari Saya undang Anda bangkit berdiri Sebelum kita lanjutkan Sebelum kita lanjutkan Saya hanya mau Sampaikan Saudara Saya membawa CD kotba Yang isinya dua Di dalam CD ini You live in blessing zone Hidup dalam Sona berkat Dan yang kedua Bagaimana Anda lahir Untuk diberkati Anda tidak cari berkat Karena Anda lahir Memang untuk diberkati Tempat untuk menerima berkat Anda bisa dapat Nanti di depan Mari kita arahkan hati kita Silahkan nyanyikan lagu Jadikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Sedut karyamu Di dalam hidupku Ajar Tuhan Hanya kepadamu Haleluya Hanya kepadamu Glory Musik saja Ada berapa banyak Di antara saudara hari ini Yang menjalani hidup Kekristenanmu tidak sehat Anda fokus di satu hal Pekerjaan Anda fokus Lupa Tentang kehidupanmu Sama Tuhan Sehingga Anda Secara kerohanian Tidak sehat Anda terlalu fokus Keluarga Sampai Anda lupa Bahwa Anda punya tugas Dan tanggung jawab yang lain Anda fokus Dalam pelayanan Sampai kau lupa Ada juga yang lain Yang kau harus lakukan Hari ini Kalau Anda adalah orang Yang berkata Tuhan Aku mau belajar Jadi orang Kristen Yang sehat Aku sudah dengar Firmanmu Aku mau hidupi itu Dalam hidupku Dan pada siang ini Mungkin diantara saudara Juga punya Kerinduan Seperti itu Tapi Anda rasa Anda tidak punya kekuatan Anda butuh dukungan Dari orang-orang Yang bisa mendukung Anda Untuk mengambil langkah Sehingga waktu Engkau melangkah Engkau tahu Engkau menjadi orang Kristen Yang sehat Kalau Anda orangnya Anda boleh maju ke depan Saya percaya Para pendoa akan Mendoakan saudara Sehingga Anda Mendapat kekuatan Untuk berani melangkah Saya percaya Doa orang benar Bila dengan yakin Didoakan Sangat besar kuasa Anda butuh dukungan Oh doa dari orang-orang lain Silahkan maju ke depan Come on Ada pendoa yang akan Mendoakan Anda boleh bawa tas saudara Maju ke depan Sementara Nyanyikan lagu ini Sekali lagi Come on Ayo Segera maju Kalau Anda mau didoakan Maju ke depan Barangkali Anda punya masalah Barangkali Anda punya tantangan Barangkali Anda punya persoalan Momen ini penting Buat saudara Come on Engkau tidak hanya diam Di dalam pekerjaan Terhisap dalam pekerjaan Sampai tidak punya waktu Sampai tidak punya waktu Untuk keluarga Oh Haleluya Siapa lagi Siapa lagi Silahkan maju ke depan Siapa lagi Silahkan boleh maju ke depan Para pendoa Para pendoa akan Mendoakan sedara Oh Jesus Glory Pertaya Di dalam hidup Orang yang mendoakan Sedara Api Tuhan Anda In Jesus name In Jesus name Hanya kepadamu Hanya kepadamu Tuhan 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 Jadikan aku Indah Yang memandangku Biah Sekuruh karyamu Di dalam hidupku Hidupku Ajarmu Hidupku Ajarmu berharap Hanya kepadamu Tuhan Tak akan setia Kepadamu Tuhan Tuhan Jadikan aku Indah Yang memandangku Lihat Sentia S ωK Karyamu Di dalam hidupku Ajarmu Lihat Hanya kepadamu Tuhan Tak akan setia Kepadamu Tuhan Jadikan aku indah yang kau pandang mulia Setuk karyamu di dalam hidupku Ataju berkara hanya kepadamu Taat dan setia kepadamu Tuhan Taat dan setia Taat dan setia Taat dan setia Kepadamu Tuhan Segala puji, hormat, syukur, terima kasih Sepanjang minggu kami boleh lalui bersama engkau Kami diberi kesempatan kami boleh memuji, mengucap syukur Akan kebesaranmu atas penyertaan, perlindungan, cinta kasihmu yang terdalam Alas hidup kami Terima kasih Tuhan untuk segalanya Terima kasih untuk firmanmu yang boleh menunggu kami Bagaimana kami harus melalui pola hidup yang sehat Tidak hanya secara rohani Tetapi just money untuk kami boleh memiliki mindset Baru Tuhan Perbarui motivasi hidup kami Penilaian kami kepada semua hal Untuk kami boleh lebih maju lagi bersama engkau Kuatkan tegukan setiap umatmu Tidak ada dengan sakit penyakit Mereka beriman bahwa mereka pula membuat kesembuhan Berkati pekerjaan mereka, rumah tangan keluarga mereka, keuangan mereka, pelayanan mereka Studi mereka, kami percaya juga apa yang mereka butuhkan khususnya Pasangan hidup, keturunan Dan semua Engkau berikan tepat pada waktunya Terima kasih Tuhan kami bangga punya alat seperti engkau Kalau sebentar kami pulang kami memperyertaan di rumah Masih damai sejahtera Sebenarnya hari ini, sebenarnya minggu depan Kami percaya Ada perkara yang luar biasa Yang aku nyatakan, yang kau persiapkan Untuk kami berbahagia bersama dengan engkau Terima kasih Tuhan Sedang kasih Tuhan, angkat-angkat tanganmu Dan terimalah dengan sukacita Kasih karunian daripada ala Bapak yang tidak pernah berubah Kasih setia Tuhan Yesus yang selalu baru dalam hidupmu Dan roh kudus yang akan menyertai Memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, kemurahan, kelimpahan Keberhasilan demi keberhasilan Dengan berkat jasmani, berkerahani yang melengkapi engkau Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Angkatan sama-sama Amin Selamat siang Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih